Ketika Ta-Li-Ban begitu unyu-unyu di mata JK dan Dahlan Iskan ditulis oleh Jamie Mamulyan Dari dari Suar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Saya ngakak melihat respon naif Yusuf Kala maupun Dahlan Iskan Dua negarawan senior yang harusnya sudah banyak makan asam garam kehidupan baik di kehidupan pribadi maupun di kehidupan berbangsa dan bernegara Sangat menggelikan ketika membaca tanggapan mereka tentang keberhasilan kelompok itu yang sukses merebut kekuasaan dari tangan pemerintahan Afganistan Sebenarnya kita ketahui bersama beberapa hari lalu kelompok itu telah melakukan serangan kilat, meruntuhkan Afganistan dan mengambil alih pemerintahan Afganistan dengan menduduki istana kepresidenan Lucunya entah janjian atau tidak, baik JK maupun Dahlan sama-sama ingin menggambarkan kelompok itu dengan citra yang lebih lembut Kelompok itu yang seramai ini identik dengan penampilan dan sikap yang sangar atau mengerikan, mendidak jadi unyu-unyu bak Hello Kitty di mata JK dan Dahlan Iskan Simak penjelasannya dalam artikel ini Yang pertama, Yusuf Kala Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 ini meyakini jika sikap kelompok itu akan lebih terbuka ketika resmi mengambil alih pemerintahan pada Minggu 15 Agustus 2021 JK menilai kelompok itu saat ini sudah banyak berubah dan berbeda ketimbang ketika mereka memerintah di Afganistan pada tahun 1996 hingga 2001 lalu JK mengabaikan fakta jika pengambil alihan kekuasaan oleh kelompok itu langsung memicu ketakutan dan kepanikan di Kabul ribuan warga Afganistan yang takut dengan predikat Islam garis keras kelompok itu langsung berbondong-bondong membanjiri bandara hingga kelandasan pesawat demi bisa meninggalkan negara itu secepatnya bisa kita bayangkan kekacauan yang terjadi di sana tapi dalam sebuah acara TV saya melihat dengan wajah dan emosi yang diatar seangka tidak terjadi sesuatu yang mengerikan di Afganistan JK mengatakan baik kelompok itu maupun pemerintah Afganistan sama-sama meyakini bahwa mereka bersaudara dan tidak akan memerangi negara yang sudah ditinggalkan oleh tentera mereka itu ini jelas tidak masuk akal jika kelompok itu dan pemerintahan Afganistan benar-benar bersaudara seperti yang disampaikan JK lalu untuk apa presiden Afganistan Ashraf Ghani kabur ke Tajikistan? lalu untuk apa juga warga Afganistan heboh lari ketakutan ingin sesegera mungkin meninggalkan segalanya di sana sampai rela membahayakan nyawanya sendiri berpegangan pada rode pesawat yang lepas selandas meninggalkan Kabul? cuma orang panik ketakutan yang bisa melakukan hal nekat seperti ini jika memang kelompok itu dan pemerintahan Afganistan benar-benar bersaudara seperti penuturan JK sudah sepantasnya baik kelompok itu maupun pemerintah Afganistan beserta seluruh rakyat Afganistan bersuka cita bersama-sama memerahakan hengkangnya tentera Amerika Serikat dari Afganistan tapi faktanya tidak demikian tuh saya memang tidak habis pikir seandainya JK lahir dan besar di Afganistan bagaimana bisa ketika melihat pemerintahan Afganistan diambil alih kekuasaannya oleh kelompok itu yang akhirnya menyebabkan ketakutan dan gelombang eksodus dari warga sempat justru disikapi JK dengan datar seolah-olah tidak ada kegentingan dan kedaratan yang terjadi di sana justru JK mengatakan kelompok itu dan pemerintahan Afganistan bersaudara para saudara, masa gitu sih? analoginya jadi begini jika dimisalkan terjadi di Indonesia jika seandainya dulu PKI berhasil mengambil alih kekuasaan dari pemerintah Indonesia mengacu pada cara berpikir JK tentang kelompok itu berarti harusnya kita juga dingin dan datar saja menanggapinya tidak ada masalah jika PKI mengambil alih pemerintahan di Indonesia oh PKI bersaudara dengan pemerintahan Indonesia kita yakin jika PKI akan lebih terbuka ketika resmi mengambil alih pemerintahan setelah meruduki istana kepresidenan senaif itukah sikap kita? di bagian ini ingatlah burung-burung yang berbulu sama akan selalu berkumpul bersama birds of a feather flock together kedua, Dalan Iskan tidak jauh beda dengan JK dengan bahasa yang enak dibaca Dalan berusaha menjabarkan dalam tulisannya jika kelompok itu yang dulu jauh berbeda dengan yang sekarang Dalan Iskan dengan sengaja menuliskan kekejaman kelompok itu di masa lalu memakai kata film Hollywood, The Novel dengan cerdas, Dahlan menggiring opini para pembaca agar alam sadar para pembaca sekalian menerima jika keberutalan kelompok itu di masa lalu itu hanya sebatas film, The Novel saja karena biasanya dalam sebuah film atau novel yang membahas kisah nyata sekalipun pasti ada bumbu-bumbu rekayasa lainnya dari sutradara maupun penulis cerita supaya film atau novel itu menjadi lebih dramatis Tanpa Dahlan menuliskannya, saya sudah bisa menembahnya dari pembelian kata film The Novel tadi Jadi pemakaian kata film Hollywood, The Novel itu bukanlah kebetulan semata Kata film The Novel memang sengaja ditampilkan oleh Dahlan dalam tulisannya Isi tulisan Dahlan selanjutnya menjelaskan jika kelompok itu yang sekarang tidak sama dengan Hizbut Tahrir ataupun ISIS Kelompok itu yang sekarang lebih moderat dan begitu unyu-unyu, Bug Hello Kitty Talu Pak Dahlan juga menuliskan jika 2 minggu terakhir ini kelompok itu merebut kota-kota di utara tanpa diwarnai pertubahan daerah Masih ada tambahannya lagi memang terjadi beberapa kasus penjarahan tapi minor So sweet banget ya, kelompok ini di mata Dahlan Iskan, kegejaman keberutalan dan keberinyasaan mereka selama bertahun-tahun meninggalkan trauma seumur hidup bagi para korban kegejaman mereka hilang seakan tidak ada bekasnya lagi Sementara berita-berita yang menceritakan tentang puluhan ribu warga sipil di Afghanistan terpaksa lari meninggalkan rumah mereka karena ketakutan ratusan korban meninggal dunia dan luka dalam beberapa pekan terakhir justru tidak dibahas oleh Dahlan Dahlan mungkin juga tidak membaca laporan Bloomberg yang mengungkapkan jika kelompok itu menggedor setiap pintu dan rumah di Afghanistan untuk mengumpulkan gadis belia yang akan dijadikan budak enak-enak kelompok itu menculik dan menikahi wanita secara paksa karena pemimpin lokal diminta menyajikan deftar wanita berusia 12 tahun hingga 45 tahun pada bulan lalu berita para ayah di Afghanistan yang khawatir dengan masa depan putrinya dan membeli kabur untuk menghindari kelompok itu agar anak-anak mereka selamat dari budak enak-enak mungkin juga tidak dibaca oleh Dahlan Iskan disengaja atau tidak asupan berita tentang kelompok itu yang dibaca dan diceritakan Dahlan sekarang semuanya unyu-unyu bak hello kitty gak ada tuh yang serem-serem kalaupun ada ya cuma sebagian kecil yang tak berarti semuanya baru berarti jika kengerian itu menimpa keluarga Dahlan Iskan sendiri seperti itu mungkin kurang lebihnya baru dia tahu rasanya ngeri itu seperti apa saya pun tidak mau berbantah-bantahan soal ini yang jelas sedetail apa JK dan Dahlan tahu tentang keadaan Afghanistan dibandingkan rakyat Afghanistan itu sendiri sedatar dan semanisapapun JK dan Dahlan berjuang menggambarkan kelompok itu seunyum mungkin takkan bisa menghapus kenyataan jika saat ini rakyat Afghanistan sedang dicekam ketakutan yang mendalam tentang nasibnya sendiri juga orang-orang yang mereka cintai tak ada pekik sukacita dan kegembiraan menyebut kemenangan kelompok itu yang ada hanyalah kepanikan berusaha mengungsi ke luar negeri sesegera mungkin jadi baik peringatan JK maupun tulisan Dahlan sama sekali tidak menggambarkan realita yang sedang terjadi di Afghanistan saat ini artikel ini saya tulis bukan semata-mata membahas tentang kelompok itu saya tidak ada urusan dengan kelompok itu selain perihatin dengan kemanekan yang saat ini sedang terjadi di sana artikel ini justru membahas tentang NKRI tentang bagaimana ada orang yang cukup berpengaruh di negeri ini yang sedang berusaha mengubah fakta kelompok itu yang rekam jejaknya selama ini mengerikan sudah berubah menjadi unyu akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan kelompok itu jelas ingin menggambarkan citra dirinya yang lebih lembut kepada dunia citra seperti itu juga lah yang sedang dibangun JK dan Dahlan di Indonesia jika seandainya benar kelompok itu sudah berubah menjadi lebih lemah lembut ya syukur puji Tuhan tapi jika seandainya perubahan itu hanya sekedar propaganda untuk mendapatkan pengakuan dan simpati internasional silakan direnungkan sendiri betapa berbahaya yang keadaan ini bagi NKRI yang sampai saat ini masih dirong-rong oleh ancaman intoleransi, radikalisme, separatisme, bahkan terorisme jika kita semua sudah percaya pada perubahan kelompok itu lalu tiba-tiba mereka balik lagi ke sifat aslinya tapi semuanya sudah terlambat kira-kira apa yang akan terjadi sekali lagi ini bukan tentang kelompok itu semata ini justru tentang NKRI yang harus kita jaga dan bela bersama agar tidak menjadi Afganistan berikutnya renungkanlah bagaimana menurut anda? silahkan tulis komen anda di kolom komentar jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkana pamit sampai jumpa